Pemirsa Garda TV pada penghujung berita saluran 8 pagi kamis hari ini, kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan kebutuhan pokok dari pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam saluran 8 pagi Garda TV. Saya Fata Nisa, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Pemirsa Garda TV kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan yang didapat dari pedagang pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur untuk Kamis 13 Oktober 2022. Harga beberapa jenis cabai pada hari ini tidak berbeda dengan Rabu kemarin, di mana masih mengalami penurunan. Di antaranya yakni harga cabai rawit merah yang kini dijual Rp60.150 per kilogram turun Rp698. Kemudian harga cabai rawit hijau juga turun Rp42.250 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah besar naik di angka Rp59.800 per kilogram. Dan harga cabai merah keriting naik di angka Rp62.700 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih kembali mengalami perbedaan harga pada Kamis hari ini. Bawang merah dijual Rp37.200 per kilogram naik Rp173. Namun untuk harga bawang putih justru turun di angka Rp29.800 per kilogram. Untuk telur ayam dijual Rp25.500 per kilogram. Dan harga miag goreng cura dijual di angka Rp14.200 per kilogram. Sedangkan ayam negeri dijual Rp37.600 per ekor. Dan harga daging sapi dijual Rp143.500 per kilogram. Sementara itu harga beras untuk tipa ramos dijual Rp10.600 per kilogram. Harga goreng pasir dibanderol Rp14.500 per kilogram. Tepung terigu Rp10.450 per kilogram. Dan harga garam dijual Rp3.500 per 250 gram. Rp1.500 per kilogram. Terima kasih.